bahwa yang akan misafis nanti 1950 ini yang sama-sama tidak ada punya dengan cerita curhat soal putra-putri gak ada hubungannya jadi saya perlu rote adalah tanggal 23 Mei 24 hari itu kan ada pertemuan di Jawa Soek sekarang kami tulis yang surah antara perdanaan yang setahunnya di Jawa Soek di Jawa Soek ditambah ke simbol B12 sama patil-papati dalam patil-patil dalam karena patil dalamnya kan seperti itu kulit tapi sudah besar kulit asat terus Manggunegorun didamiki pepatil dalam Manggunegorun namanya parpoto Manggunegorun kita salir tanya ini bagaimana mengatasi kekeruan di Surah Rangka jadi Solo waktu itu sudah menolak posisi apa sulit dikendalikan oleh pemerintah itu jadi disitu ada perang antara kelompok Siliwangi lawan kelompok penembahan Sinopati waktu itu Solo dibuat istilahnya daerah tak berkuat bahkan kemudian pemerintah itu awal 4-6 itu melakukan menggambutan menggambutan 16-46 itu menyatakan bahwa Surah Rangka dan Bahaya daerah istimewa Surah Rangka itu disusul Jawa seluruh Jawa dan sebagainya pasal satunya itu nomor pertama adalah daerah istimewa Surah Rangka artinya Solo pada waktu itu memang jangan dilihat dari Solo sekarang itu adalah kota yang strategis nah salir minta saran pendapat pemerintah daerah istimewa Surah Rangka gimana yang bicarakan orang yang ingat kan tokoh PPKI itu ya tokoh senior jadi kita sebenarnya dari pihak kerantuan dan pemerintah ini juga sudah marah dengan kelompok-kelompok namanya bukan kelompok anti Surah Raja kelompok anti daerah istimewa karena nomenklatur Surah Raja itu baru muncul tahun 50 ke atas setelah konstitusi jadi belum ada kalau menulis kelompok anti Surah Raja tahun 45 belum ada nomenklatur Surah Raja itu belum ada misalnya kalau kita nyebut panglima TNI tahun 92 belum ada gitu loh nah disana Muriana itu ngomong sudah lah apa keadaan seperti ini orang diambil balik oleh pemerintah pesan nanti kalau keadaan terkendali kembalikan karena kalau ini tetap seperti ini situasinya konfigur horizontalnya akan mengganggu kita terkendali terkendali oke oleh sahabat kemudian dibawa penampakan beberapa sehari waktu melakukan kunjungan ke Solo kan diculik dibawah ke Pares terus kabinannya jatuh dan Presiden Soekarno mengeluarkan penetapan pemerintah nomor 16 tahun 46 dari smirik SD namanya sifat yaitu cekesok kalimatnya penetapan pemerintahan itu adalah tentang pemerintahan di daerah istimewa sulakata dan di Jakarta ini yang oleh para sejarawan atau orang-orang itu dinyatakan sebagai produk menghapus daerah istimewa padahal enggak Kalimatnya jelas PP itu penampakan pemerintahan 16 SD itu pemerintahan di daerah istimewa sulakata dan di yang satu dihitung satu adalah menghapus komisaris tinggi penuh hukum terus yang kedua untuk sementara waktu sulakata adalah bentuk Kalisidenan sambil menunggu ditetapanya undang-undang untuk menerah istimewa sulakata terus ketiga di dalam sulakata dibentuk kota sulakata nah dari sekian isinya penetapan pemerintahan semua dilaksanakan kecuali hanya dihitung kedua undang-undang untuk sulakata